Adanya yang dilakukan oleh Kepulauan Desa ini tindak-tindak korupsi atau tinggal dilihat saja berkat-berkat. Kami melakukan gular perkara dengan flores. Gular perkara misalkan ada misalkan rugaannya seperti apa, proses kejadiannya seperti apa. Bagi masyarakat ada indikasi pemperbaikan. Yang pertama permasalahan tanah makang, yang kedua pengembalian dana yang masuk lewat rekening desa yang senilai Rp65 juta untuk perbaikan pembangunan yang berkurangan. Ini mungkin karena saya menemui suatu kejanggalan yakni terkait dengan dindak-dindak korupsi yang dilakukan oleh aparat di salah satu desa di Kepulauan Desa. Yang mana ini sudah menjadi dugaan masyarakat di desa Kepulauan Desa yang dilakukan untuk memanfaatkan daripada ketemuan masyarakat. Seperti uang makam yang didapat dari URDES, lalu HOK, yang sebelumnya itu, masyarakat itu, tapi dianggarkan. Dan masih banyak lagi, seperti proyek-proyek. Tentunya desa ini sangat tidak berparah. Tetapi kami hari ini audiensi tidak hanya ke Inpektoran saja, tadi kita siang tadi sebelum ke sini kita ke Kepulisian dulu. Tetapi kami kurang begitu puas dengan jawaban daripada Kepulisian yang mana kita PMI dan juga masyarakat bareng-bareng ingin mengetahui kejelasan kasus ini. Tetapi pihak unit di BIKOR hanya menyampaikan begitu-begitu saja. Menyampaikan seperti mungkin dua prinsip kerja kami, yang ini sesuai dengan koridor dan juga hati Nurani. Saya rasa apa urusannya, bukan, dengan non-pendegakan hukum dengan hati Nurani. Dan juga Kepulisian juga menyampaikan, dalam keterangan ini juga, dalam keterangan yang kami minta juga, harus kita perhatikan juga masyarakat yang terpecah belah, jadi dua, ada pro dan kontra. Nah, urusannya apa? Di dalam pendegakan hukum, kita harus memperhatikan masyarakat yang pro dan kontra. Terjelas, ini ada masyarakat yang melaporkan yang menganggap bahwa adanya yang dilakukan oleh Kepulat Desa ini, tindak-tindak korupsi. Tertinggal dilihat saja berkas-berkas yang dilaporkan oleh pelapor. Kami mungkin kemarin, teman-teman masyarakat, mungkin sejak 2020 buling itu sudah melaporkan ke polisian. Dari tanggal, dari setiap laporan sampai sekarang itu berapa tahun? Satu tahun lebih. Jadi, anggaran berapa itu, Pak? Anggarannya itu 2014 ke sini. Nah, Ketua PMI Kabupaten Ciamis, yang mewakili dari ini, desa mana yang ini? Desa Barekbek, Kecamatan Lakbok. Kabupaten Ciamis ya? Kabupaten Ciamis. Ketua PMI dibarengi dengan, katanya dengan perwakilan dari masyarakat, yang mana bisa ditunjukkan? Ini Kang Mujianto. Nah. Kali mau ditambahkan kalau tidak? Ya, saya itu dari perwakilan masyarakat Barekbek, saya disedesak oleh masyarakat Barekbek menanyakan sejauh mana kasus Barekbek itu sendiri. Tadi kita audien ke Poltes dan Poles sudah memberitahukan bahwa berkas itu sudah di inspektorat. Makanya kita audien ke inspektorat menanyakan berkas sejauh mana perhitungan perugian negara. Namun, buksa itu ini belum mendapatkan hasil. Terus ada satu hal yang kita pertanyakan kembali dan kita bertanggung jawaban di inspektorat. Permasalahan tanah makam yang ada pemberitaan dari pihak pepolisian bahwa permasalahan tanah makam itu sudah diambil alih oleh inspektorat dan diselesaikan dari belakang. Makanya kita minta bertanggung jawaban dari inspektorat itu sendiri. Penjelasan dari inspektorat gimana? Saat ini inspektorat belum bisa memberikan penjelasan dan akan terkirim melalui tulis, bersurat. Sampai kapan katanya Pak? Sekitaran satu minggu. Intinya masyarakat Barekbek mempertanyakan keperlangsungan hukum, penanganan hukum Kepala Desa Barekbek. Ya betul-betul. Disini saya menculikai sebagai masyarakat ada indikasi pemperbaikan. Yang pertama permasalahan tanah makam, yang kedua pengembalian dana yang masuk lewat rekening desa yang senilai Rp65 juta untuk perbaikan pembangunan yang berkurangan. Tadi kami lihat perwakilan dari masyarakat ada yang seberapa W1 berkas dokumen didampingi oleh ketua PMI Kabupaten Camis. Apa yang dikasihkan ke inspektorat itu Pak? Itu pernyataan dari desa sekretarisnya bahwa penulisan aset tanah makam itu salah penulisan. Di dalam bentuk LPJ atau bukan Pak? Di LPJ-kan, itu sudah di LPJ-kan di 2019. Terus ini titik temunya gimana? Ya permasalahannya belum jelas, kita menunggu perjelasan dari inspektorat itu sendiri. Lalu bersurat. Harapan masyarakat dan ketua PMI Kabupaten Camis terkait dengan desa Barekbek gimana? Harapan saya itu tidak ada perlindungan. Jadi harus ada transparan permasalahan hukum. Mas permasalahannya ini jadi telak ukur bagaimana keadaan desa-desa di Kecamatan Lakbek itu sendiri. Untuk Ketua PMI Kabupaten Camis terkait dengan ini, mendampinginya gimana Ketua PMI? Harapannya saya, khususnya di Kabupaten Camis ini, hukum harus keadil-adilnya ditegakkan. Jangan melihat mungkin rekanan politik ataupun apapun itu, yang nantinya ini membuat jadi seseorang menjadi kebal hukum, menjadi dianakmaskan. Saya tidak menginginkan hal itu. Karena ketika aparat ataupun seseorang, PNS, yang melakukan jelas-jelas keundangannya untuk pidana korupsi, harus segera dituntaskan hukumannya. Terima kasih. Tadi Juliagir sudah sampaikan bahwa proses pelimpahan dari Polres itu sekitar akhir Agustus gitu ya. Dan baru terbentuk PIM September. Awas September kami melakukan gulang perkara dengan Polres. Gulang perkara misalkan ada misalkan bugaannya seperti apa, proses kejadiannya seperti apa. Nah, tim sekarang sedang melakukan investigasi. Dan saya harap ya mohon kesebarannya dari, terutama dari masyarakat di sebarik begini. Proses hukum oleh pihak penyidik itu mesti berjalan. Ada target waktu nggak? Tidak. Pokoknya kami hanya melakukan, mengukapkan fakta yang sebenar-benarnya. Mohon maaf Pak, ini yang datang itu dari pihak mana Pak? Dari PMBI, dari pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ke Bupaten Jamis. Dengan, betul, mendampingi masyarakat desa? Kalau berdasarkan keterangan mereka seperti itu. Oh iya. Tapi kan saya tidak tahu faktanya seperti apa nggak tidak. Siapa? Terima kasih telah menonton!